Ya Pemirsa, pajak masuk barang dari luar negeri beberapa waktu lalu viral dan dikeluhkan netizen. Ya, beberapa kasus yang mencuat. Antaranya mulai dari tinggi jawab pajak untuk hibah bantuan alat belajar SLB. Kasus beli sepatu 10 juta dikenakan pajak 31 juta rupiah. Hingga putri dari Presiden RI keempat, Alisa Wahid, yang protes karena kopret diobrak abrik petugas bea cukai. Akhir-akhir ini bea cukai jadi sorotan lagi karena sejumlah pejabat yang ketahuan memiliki harta 30-an miliar rupiah. Nah, kita akan membahasnya bersama pengamat kebijakan publik Terubus Rahadian Syah dan Rati, pelaku bisnis Jastip atau Jastitipan. Selamat pagi Pak Terubus dan Mbak Rati. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Baik, dan kami juga sudah mencoba menghubungi pihak dari bea cukai, namun belum terhubung. Pak Terubus, kita ini ngomongin soal yang viral kemarin soal bea cukai gitu ya Pak ya, berdar banyak kasus bea cukai masuk barang impor yang harganya cukup tinggi, hingga ratusan juta dan viral di mesos. Gimana nih Bapak melihat fenomena ini Pak? Saya melihat fenomena ini adalah gagalnya komunikasi publik yang harus dilakukan oleh B2P sebagai pihak implementator di lapangan. Memang B2P ini kan persoalannya rumit dalam melakukan tugasnya, karena dia posisinya ada di tetahan lapangan ya, implementator dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh kementerian lembaga. Itu masalahnya. Nah, jadi di sini memang persoalannya menjadi tidak transparan, dan mungkin juga saya melihat para petugas atau ASN B2P itu sendiri belum memahami aturan-aturan yang begitu banyak, yang kemudian juga, saya yang kedua, banyak aturan-aturan yang konsisten, berubah-ubah tidak jelas, misalnya kita lihat aja permendang nomor 36, berubah lagi nomor 7 sebelumnya, itu perubahan dari A22. Nah, ini perubahan-perubahan ini yang tidak dipahami oleh apa namanya pegawai ASNB ini, Bia Cukai. Nah, yang ketiga adalah memang kepegawaian di Bia Cukai ini dihadap oleh animo masyarakat yang begitu tinggi terhadap produk-produk dari luar. Ini persoalannya, karena masyarakat kita ini kan seringkali lebih bangga beli barang dari luar, dari barangnya sendiri. Ini kan penyakit-penyakit, ini penyakit turunan, penyakit turunan, itulahnya budaya kargo gold, kargo gold itu pemujaan benda-benda dari luar. Nah, karena itu menurut saya ini adalah bagaimana kemudian pemerintah harusnya itu secara transparan, partisipatif ketika membuat aturan-aturan untuk kebijakan regulasinya dan bagaimana juga pihak pelaksana dalam implementator pegawai ASNB, Bia Cukai itu mampu mengkomunikasikan kepada publik itu, gitu loh. Sehingga jangan sampai masyarakat tidak tahu ya, zaman sekarang ini eranya era medsos, semua masyarakat akhirnya secara leluhasa, keluar-keluar, langsung viral. Padahal dia nggak tahu konteknya. Yang ketiganya memang ini harus ada, saya perlu ada turun tangan dari tidak presiden ya, tapi mungkin perlu satu dibuat undang-undang ya, undang-undang ini beritip air, membuat undang-undang dengan pemerintah, agar aturannya agak jelas dan sekaligus sanksinya, termasuk sanksih kepada pegawai ASNB yang melanggar, juga di dalam ini masyarakat yang melanggar juga. Karena masyarakat ini kan juga sering memanfaatkan itu persoalan jaktif ini kan yang ditanyakan pada pihak jaktif. Itu kan yang tertulis sama yang aslinya itu harganya beda. Nah, ini kan akal-akalan itu kan selalu menjadi ini kan, menjadi istilahnya tubuh subur di dalam mental masyarakat kita. Baik, ini yang jadi tadi highlight juga gitu ya, tadi Pak Terbus bilang lagi soal konsistensi masalah aturan gitu ya, terkait aturannya, hukumannya juga. Tapi kan tadi ada beberapa kasus gitu, mereka bukan jastif, mereka membeli barang pribadi, tapi dikenakan pajak yang begitu tinggi, begitu fantastis, sesuai dengan aturan yang berlaku untuk para jastif. Tentunya mungkin hal ini juga menarik, kenapa-apa mungkin karena barang di luar negeri harganya lebih murah di luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri. Makanya itu kenapa muncul banyak minat ya beli di sana gitu. Gimana nih Pak soal konsistensi antara ini? Saya melihat memang ini negara-negara di luar itu kan mempratekkan semacam politik dumping, Mbak. Jadi membuat harganya itu lebih murah. Apalagi kalau yang pembelinya itu kan dimintain paspor, Mbak, tunjukin paspornya. Nah, otomatis kalau orangnya ini dari Indonesia nih. Kan dia negara-negara ini sudah punya petanya, negara mana yang masyarakatnya itu hobi belanja, hobi shopping. Nah, itu sudah ada. Termasuk Indonesia nih Pak ya, berarti. Termasuk Indonesia. Ya, seperti negara tetangga kita Singapura itu kaya karena orang Indonesia suka beli di sana kan. Dia sudah tahu itu. Nah, budaya itu kemudian dimanfaatkan, Mbak. Itu sisi-sisi itu. Yang kedua, memang saya melihat bahwa persoalan ini makin rumit gitu. Makin rumit karena apa? Karena kemudian BACUK ini tidak bisa mengikuti perubahan zaman gitu ya. Perubahan zaman. Kemudian dia hanya berpatokan pada aturan-aturan doktriner yang memang sifatnya namanya negara berdasarkan cuma aturan. Nah, sementara aturan itu sendiri yang tadi kita katakan berubah-ubah. Di satu sisi juga, memang barang-barang yang dijual itu memang kualitasnya memang riba. Iya. Kalau kita beli sepatu Livitong di luar, itu memang betul-betul kualitasnya paten. Kalau di sini kan ya... Ini ngomongin soal daya saing juga ya, Pak Terubus ya. Gimana kita bisa menarik. Kita bisa menarik. Karena kalau tadi Pak Terubus bilang, ternyata masyarakat Indonesia loh ya menyumbang banyak untuk negara-negara dengan sifat konsumtif kita. Mungkin kita bisa tanyain ke Barat juga gitu ya, selaku yang punya bisnis jastif gitu. Mbak, ngeliat WNWN itu gimana sih? Selama ini gimana Mbak, bisnis jastifnya? Aku sebenarnya bukan yang kecil banget atau bukan yang heboh-heboh banget gitu sih, Kak. Jadi tuh, pokoknya mamak-mamak di grup sekolah anak atau siapa gitu yang lagi repot atau lagi sibuk. Jadi aku hanya membantu untuk perpanjangan tangan lah ya, istilahnya gitu. Nah, bahwanya gimana? Kalau memang lagi liat negeri, aku tuh tim yang tak asraturan nih ceritanya. Jadinya, aku pasti jadinya pakai kargo gitu ya. Karena kan semuanya udah input tuh di situ ya, udah input ya. Kargo kan nggak murah. Dari luar negeri ke tempat kita tuh nggak murah. Jadi semuanya tuh udah input, udah aman. Jadi, aku juga tenang dan yang masjid jasa aku juga tenang juga gitu. Oke, tapi Mbak Ratia sendiri pernah juga mengalami nggak? Atau mungkin dari customer yang mungkin bertanya kepada Mbak Ratih gitu. Kayak, kok ini harganya sekian, tapi kok mahalan biaya cukainya gitu? Iya, nanya. Sebelum gimana-gimana, aku juga pasti sudah war-war dulu. Kalau ini ada biaya kargo ya, gitu ya. Kalau ini memang sudah input ya, aku tidak membawa ini negeri dan aku tidak melanggar peraturan apa-apa. Jadi, kita semua sama-sama aman. Jadi, biayanya sekian. Segala macam semuanya udah pada tahu kalau customer aku gitu. Oke. Tadi kalau dijelasin patrubus dan juga yang sudah terjadi, yang viral gitu ya, diceritain di media sosial. Mbak Ratih terkait adanya apa ya, bukan miskom ya. Jadi, kurangi informasi. Sosialisasi kurang. Sosialisasi mengenai aturan-aturan. Kalau untuk Mbak Ratih sendiri, aturan-aturan mengenai pajak biaya cukai dan segala macam ini, sudah jelas atau seperti apa Mbak Ratih? Jelasnya belajar sendiri. Jelasnya nyari tahu sendiri. Jelasnya akhirnya bingung sendiri gitu ya. Karena terlalu banyak orang yang berbicara juga di sosmed. Semua orang mau ngasih edukasi, tapi menurut saya kok malah blunder gitu. Semua orang ngomong pengalaman pribadi. Eh, gue aman lho. Gue ini lho. Nggak semua orang seberuntung kamu, kakak gitu. Jangan ngasih edukasi yang nggak benar gitu loh. Jadi, kita tuh ikutin aja sama peraturan negara. Kalau aku tinggi hak biaya cukai, apakah sebenarnya nggak 100%? Karena menurut aku, Bapak-bapak biaya cukai dan ibu-ibu biaya cukai, itu rasanya terlalu... Pertama, dari penampilannya dan lain-lain, aduh, udah sinis gitu ya. Kejalap banget, kakak. Kayak kita tuh kayak mau apa gitu loh. Apa gitu loh. Nah, setelah itu tuh peraturan-peraturan yang membutuhkan lagi itu juga banyak banget. Kalau kita nggak lagi ngejakit, cuma bawa anak, bawa keluarga. Terus kayak diri betin banget menurut aku. Janganlah, kita kan satu keluarga. Nah, Mbak Rati. Mbak Rati, masih terhubung bersama kami? Iya, Mbak Rati. Mbak Rati, tapi dengan adanya aturan-aturan demikian, yang juga tadi kan mungkin masih banyak juga masyarakat kita yang belum begitu tersosialisasi gitu. Nah, artinya juga Mbak Rati sebagai pebisnis juga berarti punya tugas untuk menjelaskan mungkin dengan apa yang dibebankan gitu ya. Quote-en-quote dibebankan kepada si pembeli gitu. Nah, kalau Mbak Rati sendiri, dengan aturan-aturan demikian ini, menurut Mbak Rati ini justru memberatkan atau seperti apa? Apakah ada protes gitu, ataukah malah justru peminatnya yaudah gak masalah. Yang penting gue bisa dapat barangnya dengan harga oke, dengan kualitas yang oke gitu. Kalau saya memberatkan iya, karena kasian gitu ya. Maksudnya orang yang beli barang yang gak terlalu mahal bukan branded ya. Barang-barang cemilan gak, gak itu loh. Kayak cuman, maaf ya, kayak cuman istilahnya drive-thru. Itu kan kayak, hello gitu. Iya, itu bisa kena berapa persen Mbak Rati kalau kayak gitu. Misalnya tarolah, at least harganya misalnya 200 ribu atau sekian begitu ya. Coklat-coklat yang gitu misalnya itu bisa dikenain berapa persen pajaknya? Nah, itu banyak. Jadi itu menentukan harga itu sebenarnya banyak sekali faktor. Kepada siapa kita, market kita tuh siapa. Terus udah gitu, keribetan kita di lapangan tuh bagaimana. Dan lain-lain tuh sebenarnya banyak sekali faktor. Berapa persennya juga tergantung jasih masing-masing. Mohon maaf karena aku gak bisa ngasih tahu berapa persen atau gimana. Karena aku gak mau julib gitu. Karena kita di sini sama-sama, sama-sama inilah ya. Sama-sama berjuang di lapangan. Jilainya gitu. Tapi semua aman kok harganya. Tetap ini ya, tetap diminati gitu ya bisnis jatimnya. Nah, ini Pak Trubos kalau tadi kita lihat dari Mbak Ratih gitu ya. Sebenarnya yang barangnya gak branded. Terus mungkin harganya juga gak terlalu besar. Tapi untuk angka pajaknya atau dikenain pajaknya cukup besar dan itu cukup memberatkan. Itu gimana? Harus apa kita, Pak Trubos? Apakah memang intinya kebijakan apa yang harus diambil? Iya, kebijakannya pemerintah harus memberikan ini semacam relaksasi. Jadi jangan kemudian kita istilahnya gebiah-uyah. Itu hantam promo, semuanya sama. Nah, itu gak boleh. Jadi memang harus dibuatkan nanti satu aturan klausul tersendiri. Misalnya kalau produknya itu tidak keren, tidak bermerek gitu ya. Biasa-biasa saja ya kan itu dan jumlahnya yang dibeli juga sekedar inilah memenuhi kebutuhan saja. Ya, saya rasa itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan relaksasi, Mbak. Jadi ini tidak dipaksakan harus membayar sesuai dengan aturan. Nah, memang ini rumitnya itu adalah, saya katakan tadi, pegawai biatukai ini kan namanya cuma pelaksana dari aturan itu. Jadi sering berpikirnya doklinger, Mbak. Pokoknya ya mau gak mau ya bayar semuno gitu. Orang jauh, ya kamu aja segitu. Kalau kamu yaudah gitu kan. Jadi ini yang kemudian menurut saya perlunya semacam kolaborasi antara pihak biatukai dengan ini perusahaan justice-nya punyanya Mbak ini juga. Jadi supaya ada kolaborasi sinergitas, informasi, informasi komunikasi dan termasuk di dalam edukasi terkait dengan aturan, kebijakan, dan sebagainya itu terinformasikan secara baik, Mbak. Jadi diketahui. Ini kan selama ini ya biatukainya merasa pemerintah jalan sendiri, ya kan. Kemudian justice juga yang namanya orang nyari cuan, ya setuju. Ya kan, jadi mereka jalan sendiri-sendiri. Jadi pada akhirnya ini kebutuhan masyarakat itu dihadapkan oleh apa, ya istilahnya itu entah itu rasa bangga, entah itu rasa senang, hobi juga, dan juga karena faktor-faktor ini barangnya gak ada di sini juga, atau kalaupun ada di sini mahal kan. Masyarakat itu ya namanya era sekarang, era post-rub itu era pilihan. Jadi orang bebas memilih apa saja, karena itu kalau pemerintah mengekang-ngekang, apa istilahnya melarang-larang, justru barang Indonesia sendiri nanti yang akan dipukul oleh ini, turis-turis asing yang datang ke Indonesia atau investor-investor di Indonesia sendiri. Jadi kan lah kita membuat aturan yang memercik muka kita sendiri, menurut saya itu yang penting. Karena bagaimana juga produk-produk Indonesia juga harus lakukan gitu. Nah sekarang bagaimana supaya produk UMKM Indonesia itu kompetitif, kemudian efisien, kemudian juga diminati dari luar, kan banyak tuh produk-produk UMKM yang memang diminati dari luar. Nah itu bagaimana dibikin supaya murah, supaya punya animo tinggi. Jadi pemerintah harus membuat semacam kejabat-kejabat. Misalnya subsidi terhadap materialnya barang-barang itu sendiri, kemudian kemudian di dalam mendapatkan karyawan ataupun SDM-nya. Nah, jadi pemerintah itu memberikan semua ini yang dia miliki. Karena itu mereka-mereka kan bayar pajak, Pak. Kalau pajak berarti mereka melaksanakan kewajiban. Nah itu, Pak. Nah, negara juga punya kewajiban gitu. Janganlah karena maunya ngambil untungnya saja, ngambil pajaknya, tapi EGP memang gue pikirin. Ini jadi masalah. Patrumus juga curhat gitu. Tapi sebenarnya win-win solution gitu ya, Pak ya. Ketika kami sudah memberikan kewajiban, memenuhi kewajiban kami, kami juga harusnya bisa mendapatkan hak kami sebagai warga negara. Nah, begitu pun dengan pemerintah yang memang harusnya sudah membuat peraturan sedemikian rupa agar ini berjalan dengan tertif dan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih Pak Terubus Radian, siap pengamatan kebijakan publik dan juga Mbak Rati, pemilik Justif. Semoga lancar terus misisnya gitu ya, Pak Terubus juga sehat-sehat. Terima kasih. Pak Terubus, sarange. Terima kasih, Pak Terubus. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Terubus sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, ternyata ini luar biasa memberikan banyak polemik ya, dari masyarakat, kemudian juga tadi Barati dari pemilik bisnis. Ya, dari konsumennya juga agak-agak berat gitu. Mungkin tadi benar karena Pak Terubus, Pak Terubus, dibenahi aturannya, konsisten begitu ya, mengenai aturan, bikin aturan yang jelas dan juga sanksinya. Tadi kan Pak Terubus juga menilai bahwa ada sanksi yang masih belum pasti di aturan ini. Dan pastinya sosialisasi juga perlu ya untuk masyarakat, sehingga tidak ngalor ngidul gitu ya. Benar, jadi nanti dibedain gitu ya, mana yang kita beli pribadi, mana yang memang untuk justice gitu kan. Karena tadi Barati bilang kalau justice memang sudah ada jalurnya begitu lewat kargo, kalau misalnya pribadi ya non-carry, jadi harus diberjelas, dibedakan gitu. Nah, ini masih terkait dengan viralnya Beacu.